AC Milan memang tak bisa lepas dari Rafael Lille. AC Milan musim ini diperkuat sejumlah pemain baru. Namun meski begitu, Milan tetap tak bisa lepas dari salah satu pilar lamanya yakni Rafael Lille. Milan menjamu helas Verona di San Siro pada pekan kelima seri A 2023-2024. Milan menang tipis 1-0 melalui gol tunggal Lille dari asis Olive Giroud menit ke-8. Di seri A musim ini, Leo sudah mencetak 3 gol dan 1 sis dalam 5 penampilan untuk Milan. Dia cukup konsisten mencetak gol untuk Rossoneri. Leo selalu mencetak gol dalam 3 penampilan terakhirnya untuk Milan di seri A. Dia masih-masih mencetak 1 gol dalam 3 laga tersebut. Strik ini dimulai ketika Milan mengalahkan AS Roma 2-1 di Olympical. Leo kemudian mencetak satu-satunya gol Milan saat start sempurna mereka terhenti dengan kekalahan 1-5 dalam derby kontra Inter Milan. Selain itu, pada pertandingan kali ini, Leo juga dipercaya sebagai kapten. Alessandro Florenzi, pemain sayap AC Milan, memberikan komentarnya tentang rekan setimnya Rafael Lille setelah kemenangan 1-0 Rossoneri atas Verona di seri A pada Sabtu malam. Bek sayap veteran itu menyatakan bahwa semua orang di tim akan senang jika Leo bahagia dan ini mencerminkan pengakuan akan bakat luar biasa yang dimiliki oleh penyerang Portugal itu. Berbicara kepada DAZN usai pertandingan, salah satu topik yang ditanyakan Florenzi adalah Leo yang memakai ban kapten. Saya pikir itu bagus untuknya. Semoga kapten dan wakilnya segera kembali. Kita semua bertugas di sini. Dia pria yang cerdas, dia tahu kapan dia melakukan kesalahan. Bagi kami cukup dia bahagia, itu yang terpenting. Jelas Florenzi. Radio Krunik AC Milan akan jalani tes medis setelah cedera lawan Verona. Rade Krunik akan menjalani tes medis pada hari Senin untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang cederanya yang dialami saat pertandingan melawan Verona. Laporan dari Milan News mengindikasikan bahwa kondisinya masih belum pasti. Tetapi klub akan berusaha memahami sejauh mana cedera itu memengaruhi pemain tersebut. Krunik harus ditarik luar pada babak kedua pertandingan melawan Verona karena masalah ototnya. Setelah pertandingan, pelatih Milan Stefano Pioli mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi Krunik. Sayangnya, menurut saya dia mengalami masalah otot. Dia merasakan sesuatu di refleksornya jadi pasti ada sesuatu di sana. Ungkap Pioli dengan nada pesimis. Saya belum tahu sejauh mana dan saya pikir akan sulit melihatnya di pertandingan berikutnya. Tapi kami punya karakteristik dan pemain lain yang tersedia. Tambahnya, tes medis yang akan dilakukan pada hari Senin di Milanelu akan memberikan gambaran lebih jelas tentang seberapa parah cedera Krunik dan berapa lama dia harus absen dari skuad Milan. Krunik yang telah menjadi bagian penting dalam sistem Pioli akan meninggalkan kekosongan yang perlu diisi oleh pemain lain jika dia harus absen untuk jangka waktu tertentu. Media Italia minta Milan beri kesempatan Noah Okafor dan Luka Jovic. A9 masih sangat bergantung pada Olivier Giroud. Media Italia sarankan Rossoneri berani coba Noah Okafor atau Luka Jovic saat melawan Chagliari. Pensiunnya Zlatan Ibrahimovic dan kepergian Enterebik serta Divock Origi membuat Olivier Giroud tidak punya pelapis sepadan di lini depan sehingga mendorong AC Milan untuk merekrut Noah Okafor dan Luka Jovic di akhir bursa transfer musim panas. Namun hingga kini keduanya belum memberikan kesan yang kuat dan pantas untuk dipercaya sebagai pengganti Giroud. Laporan terbaru dari La Gazeta dello Sport menyoroti bagaimana keterkantungan Milan terhadap Giroud mulai terlihat jelas. Sebuah situasi yang mengkhawatirkan mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Kekhawatirannya adalah pemain 36 tahun ini tidak mampu tampil sebagai starter dalam dua pertandingan dalam satu peka untuk sebagian besar musim ini. Klub dan Stefano Piali mengharapkan jawaban dari Okafor dan Jovic yang keduanya belum diberi banyak kesempatan untuk mempertaruhkan posisi mereka. Hal itu akan berubah pada pertandingan tengah pekan melawan Syagliari pada 27 September. Kabar terbaru menyebut jika salah satu dari keduanya akan tampil sebagai starter untuk menggantikan Olivier Giroud. Jika melihat karakter bermain, kemungkinan Milan akan menempatkan Jovic sebagai pilihan utama. Profil Gifts Orbit Permata Nigeria jelmaan Victor Oseman yang diminati AC Milan AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang muda asal Nigeria bernama Gifts Orbit. Bursa transfer musim panas 2023 memang telah resmi berakhir, tetapi pergerakan sejumlah klub tak ikut berhenti karena mereka masih mencari pemain-pemain incaran untuk direkrut pada periode jendela transfer berikutnya. Salah satunya adalah AC Milan. Mereka nampaknya masih belum puas dengan squad yang ada saat ini meski sudah belanja cukup besar dengan mendatangkan banyak bintang ternama. Saat ini, AC Milan sedang melirik Wonder Kid berposisi sebagai penyerang yang berasal dari Nigeria Gifts Orbit menurut laporan Milan News. Ini adalah kali kedua Milan berusaha mendatangkan pemain dari Belgia dalam dua musim belakangnya, usai memboyong Charles de Cattler. Orbit merupakan salah satu penyerah muda yang membuat kaget publik sepak bola Eropa dengan performanya belakangan ini. Seperti diketahui, nama Gifts Orbit melejit usai mencetak 15 gol dari 16 pertandingan Liga Belgia musim 2022-2023 lalu. Berikut profil singkatnya. Selain menjuarai piala seri A musim lalu, Victor Ossimien juga menorehkan prestasi-prestasi lainnya. Seperti menjadi tiga kali top goal skor pada ajang FIFA World Cup U17, Africa Cup of Nations Qualification, seri A. Menjuarai Africa Cup Under-23 dan World Cup Champion Under-17. Sementara untuk Gifts Orbit, ia belum dilirik untuk membela timnas Nigeria, baik senior maupun junior atau U23. Namun performanya ini bisa saja ia dipertimbangkan bakal dipanggil Nigeria untuk membantu tim tampil di piala Afrika. Selain itu, Gifts Orbit juga mempunyai atribut yang mumpuni untuk jari seorang penyerang tajam seperti Ossimien, dengan tinggi mencapai 1,78 dan juga kekuatan di kanan. Melihat dari permainannya di lapangan, Orbit punya keunggulan dalam hal penempatan posisi dan ketenangan yang baik jika diandalkan jadi ujung tombak, serta juga ada kecepatan jika ia dimainkan sebagai winger. Dengan hal itu, Orbit bisa jadi suksesor jira selanjutnya atau juga ke dalam squad untuk sektor winger terutama di sisi kiri yang masih mengandalkan Rafael Leal. Terima kasih telah menonton!